Anda menyaksikan news update, saya Pupi Zidra, Pemirsa Presiden Jokowi membagikan 3.000 paket sembako kepada masyarakat di depan Gedung Agung Yogyakarta. Para warga mengaku senang untuk mendapatkan sembako karena cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ribuan warga ini datang dengan membawa kupon paket sembako. Kupon itu digunakan untuk ditukar dengan paket sembako dari Presiden. Paket sembako yang dibagi berisi gula pasir, beras dan juga minyak goreng. Presiden Jokowi datang dengan ditemani sang cucu Jan Etes dan juga wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Pemirsa Presiden Jokowi Beras dan roti atau minyak. Gantri berapa lama lagi pak? Satu jaman lah. Cukup membantu gak pak? Cukup membantu. Terima kasih atas tetrinya kembali. Bapak Jokowi. Ya ini kebutuhan sehari-hari. Ada minyak, ada gula, ada beras, ada mu. Tadi ngantrinya sampai berapa lama pak? Waduh dari jam 3. Jam 3? Oh. Tapi senang apa ya? Oh senang sekali. Ini satu, gak bisa salaman sama bapak. Umis.